Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Membuat ciut-nyalinya PDIP Kenapa saya perlu menyatakan seperti ini, pemirsa Karena PDIP yang mencoba menjajal Gelora Bung Karno ini Kayaknya dalam Pilpres 2024 ini yang pertama menjajal Untuk bisa memenuhi seluruh tempat duduk yang ada di dalam GBK itu Kita ukurnya, yaitu pada saat pidato megawati Banyak yang diduduki tetapi gak penuh Gak cukup penuh Apalagi meluber sampai di luar stadion Enggaklah, enggak sampai tingkat seperti itu Tetapi hadirnya Nasdem Yang menggelar apel siaga perubahan Bersama dengan Partai Pujaannya Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 Atau yang dicapreskan oleh Koalisi Perubahan Ini bukan hanya tempat duduk yang ada di GBK itu penuh sesak Banyak juga orang yang akhirnya berhimpit-himpitan berdiri di sana Tetapi di luar stadion pun Ini juga masih banyak lagi Kabarnya mencapai 200 ribu orang Yang hadir di GBK tanggal 16 itu Saat Nasdem gelar apel siaga perubahan Nah, PDIP Kita tahu semua ini kalau dilihat dan dibandingkan pemirsa ini Memang tampaknya membuat ciut nyali PDIP itu gak mencukupi Karena jumlah stadionnya itu tempat duduknya itu 77 kursi 77 ribu kursi Bisa dikatakan sedikit di bawah 100 ribu Kalau Demokrat ini 200 ribu Inikah tanda bahwa nanti juga di dalam bilpresnya Atau pemilihan umum itu juga akan menggeser posisinya Jadi semangat hat-tricknya PDIP tidak kesampaian Karena akan kalah dengan Nasdem Masih perlu dibuktikan nanti di pemilu itu Persisnya seperti apa Tetapi kalau dilihat dari antusiasme Orang-orang yang hadir di sini Terlihat juga kelasnya Well educated Kayaknya well prosperity Agak makmur sedikit lah ya Tidak pasukan nasi bungkus begitu Dan memang menjadi satu pertunjukan Yang belum tentu partai-partai lain berani Menggunakan GBK ini untuk mengumpulkan massa Jokowi walaupun seorang presiden Dulu mengumpulkan relawan sekitar hampir satu tahun yang lalu Itu juga tidak bisa penuh Walaupun didukung dengan seluruh kekuatan istana Tidak bisa penuh Bahkan itu sampai tipu-tipu Kelompok-kelompok pengajian diundang untuk hadir di Senayan itu Tapi tetap tidak bisa penuh Bahkan saat Jokowi mau pidato Banyak orang mau meninggalkan Jokowi Karena tingkat tidak sukanya itu mungkin sudah luar biasa Apalagi sekarang gitu Ini satu realitas yang memang ya mungkin harus waspada PDIP Kalau ukurannya adalah meludaknya GBK Wajar kalau PDIP jiut nyalinya Wajar saja Karena ternyata rakyat mungkin sudah mendapatkan informasi yang cukup Tentang rejim ini Termasuk tentang PDIP Dan banyak memang orang-orang memberikan testimoni Bahwa mereka mendukung Anies itu Dan ya bersifat oposisi terhadap Apa namanya Pada rejim ini Itu pemirsa Yang kelihatannya menjadi luar biasa Nah Anies sendiri Dalam tweetnya atau dalam pidatonya Dia katakan sungguh sebuah kesempatan yang langka Kesempatan luar biasa Ratusan ribu kita berkumpul hari ini Memenuhi gelora Bung Karno Dalam apel siaga perubahan Partai Nasdem Lautan manusia ini menjadi bukti Semangat restorasi Partai Nasdem Karena jargon yang biasanya diusung Nasdem adalah restorasi Yang terus berkorban Bukti bahwa kita ingin perubahan Ini adalah Teklenya Continuity and change Tapi continuity-nya tampaknya sekarang jarang disebut Yang disebut adalah change-nya Perubahannya Hadir di negeri ini Semangat untuk menegakkan kembali Pilar-pilar demokrasi Meluruskan kembali arah bangsa Meluruskan kembali arah bangsa Ini menandakan bahwa Jalan perjalanan bangsa ini Di bawah kemudi Jokowi Tampaknya sudah belok arah Atau sudah tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia Mungkin karena regime ini sudah panik Kehilangan kendali Sama seperti sopir Kalau kehilangan kendali dan seterusnya Memang malah paniknya itu membawa Kendaraan itu bisa masuk ke jurang Nah Kehadiran mereka semuanya ini adalah Meluruskan kembali arah bangsa Serta mengingat dan mengejar kembali Janji-janji kemerdekaan untuk segera ditunaikan Untuk kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Bukan menipu bangsa Bukan menelantarkan rakyat Untuk keperluan oligarki dan seterusnya itu Nah inilah perjuangan kita bersama Untuk mengikhtiarkan negara yang lebih maju dan lebih adil Namun kata Anies Baswedan Ikhtiar ini senantiasa berpasangan dengan tawakal Harus disertai dengan tawakal Ya ikhtiar dan tawakal Mendapatkan resultantnya itu ya di istiqomah itu Jadi sungguh-sungguh saja Terus berusaha Ya siap menghadapi tantangan Cobaan, problem Nah itulah istiqomah Biasanya kalau sudah seperti itu Allah lah yang akan memberikan Kemenangan Nah ini Memang gegap gempita pemirsa Yang tampaknya Wajar sekali lagi Kalau BDIP itu Akhirnya juga Bisa ketar Ketir ya Jangan-jangan Sakalah gua ini nanti disana Nah kalau BDIP bisa kalah Insya Allah perubahan akan semakin bagus Syukur kalau Memang semuanya yang mendukung regime ini Kalah semua Bila itu fekwal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh